videonya ada di bawah-bawah video ini tapi kalau mau video yang terbaru yang naik apa mobil online tadi ngeternyata di buli habis berbelanja Halo teman-teman hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya dan hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di jalan Patekuta dan ini saya masih ada di Kutas Square dan setelah ini kita akan belok di jalan Patekuta dan untuk lalu lintas di Kutas Square ini cukup lumayan macet ya untuk mobil dan oke teman-teman pokoknya putin terus ya kesempatan saya jalan-jalan di jalan Patekuta lanjut ini dia untuk mobil padat merayap dan disebelah sana ini ada made in Bali dan video ini saya ambil jam 5 sore kenapa saya ambilnya jam 5 sore karena kemarin saya sudah bikin teman-teman ini untuk yang malam hari itu di made in Bali juga cukup ramai pembelinya kita sudah nyebrang dan di depan ini adalah jalan Pantai Kuta itu disebelah sana ada GFC gitu ya ini untuk mobil padat merayap dan cuaca untuk sore hari ini cukup ini ya cerah-cerah mendung made in Bali ini banyak sekali ya cabangnya teman-teman ya di seminyak di ubud di legian juga ada ini kayaknya nanti kita enggak ada pesan set ya tapi nanti kita juga akan main ya ke pantainya soalnya sudah lama juga saya tidak ini ya masuk di Pantai Kuta teman-teman ini ada setor baju ini bisa custom teman-teman ini tuh di sebelah sana ada Jami Oliver Kitchen dan di Jalan Pantai Kuta ini tetap ya tetap macet untuk lalu lintasnya ini ada Sepang dan sekarang itu sudah ini ya libur lebaran teman-teman ya jadi lumayan ramai untuk Bali untuk pariwisata Bali soalnya kan banyak juga ya yang liburan di Bali pas semasa momen lebaran ini ada Elfamart ini banyak juga ya wisatuan asing berjalan kaki ada setor baju ini ada rental motor teman-teman ya ada bisa harian weekly dan harian mingguan sama bulanan dan di sebelah sini ada warung singgol tentu empat bir cuma 120.000 ya di warung singgol ini baru prepare buka ya dia bukanya itu jari jam 5 sore itu di sebelah sana ada hard rock shop ini ada ATM ini bawa bayi teman-teman bolehnya sebenarnya itu mataharinya masih di atas ya karena mendung dia ketutup dia sama mendung ini di sebelah sini ada hotel ini dulunya yang Grandina ya teman-teman sekarang berganti nama dan di depan itu sudah gerbang utama pantai Kuta Bali kita lihat ya air lautnya pasang apa enggak soalnya terakhir saya lihat itu di pantainya itu air lautnya lagi pasang teman-teman dia masih lumayan macet untuk lalu lintasnya dan di sebelah sini ada jelato tubulinya lagi makan es cream ini bulenya nyebrang ini baru turun dari taksi ya bulenya teman-teman ntar kita akan jalan lurus ke sana ya tapi kita ke lihat ke pantainya dulu tuh disana macet sekali teman-teman air lautnya lagi pasang tapi enggak pasang-pasang banget gitu ya itu kita kalau lurus ke sana bisa ketemu teman-teman pasar seni kuta ya ini masih aman sih untuk air lautnya tidak pasang udah ada yang naik perangur jadi ini bolehnya yang naik apa mobil online tadi teman-teman lagi liburan sama anaknya dan kita juga bisa ya duduk di kursi-kursi itu nah duduk di kursi itu free nanti kita tinggal order minuman aja bisa beli mineral water soft drink dan snack snack juga bisa teman-teman ada coconut juga dan harganya itu juga bervariasi ya dan itu kalau kita nge lewat trek jogging terus itu ya kan ada trek jogging itu nanti kita bisa sampai ke pantai seminya dan itu juga ada papan surfing juga dan papan surfing itu juga disewakan ya harganya itu macem-macem ada yang Rp100.000 ada yang Rp50.000 tergantung tempat itu teman penyewaannya itu di pantai juga banyak yang bermandi ada yang bermain pasir juga jadi ini aman ya kalau nggak pasang gitu teman-teman waktu itu soalnya pasang sekali dia sampai hampir naik ke sini dia untuk air lautnya dan itu mataharinya masih di atas sekali kan tapi mendung dia jadi kita tidak bisa menikmati sunset kayaknya antar sore oke jadi pantai kute rame ya untuk libur lebaran itu ada yang massage juga di sebelah sana jadi libur lebaran itu lumayan panjang teman-teman ya kayaknya satu minggu lebih ya ini bapaknya sama hijau nya lagi jogging kita sekarang lewat ini ya lewat jalannya ini ada bus pariwisata itu ada yang bermain yang ada yang bersepeda juga saya mau nyebrang teman-teman ya dilarang parkir di sepanjang jalan ini jadi tidak boleh parkir ya di sepanjang jalan ini nanti teman-teman kalau bandel akan diderek loh kalau ada petugasnya tapi kalau nggak ada petugasnya ya nggak diderek sih tapi biasanya tetap aja ya yang agak membandel gitu adalah 12 gitu itu tadi gerbang utama Pantai Kuta dan kita sekarang masih berada di jalan Pantai Kuta ya jadi pantainya tadi cukup ramai dan air lautnya juga tidak pasang jadi cukup aman kalau buat mandi-mandi atau main pasir ya tapi kalau bawa anak kecil tetap ya harus dipantau siapa nih teman-teman yang libur lebaran ini liburan ke Bali dan yang berlibur di Bali selamat ini ya berlibur semoga liburannya menyenangkan dan main kemana aja nih teman-teman ya pas liburan ke Bali soalnya wisata di Bali itu kan juga banyak sekali ya kalau mau pantai ada terus main ke Karang Asem bisa ke Ubud bisa jadi banyak sih pariwisata Bali itu wisata Bali itu ini ya dulu di sini ada gitarnya ya tapi belum dipasang dan ini macet sekali teman-teman ya untuk mobil ini sekarang ada rock shop itu ada ramadhan brick Hai harganya mulai 129 teman-teman ini ya Hai macam-macam dia Hai ini adalah apa nih hadro cafe ini belum buka ya untuk hadro cafe nya Hai dan di sebelah kiri kita ini ada delman kalau kita mau keliling naik delman juga bisa dan dan ini adalah area parkir mobil ya area parkir motor teman-teman ya tapi karena kadang kalau siang juga ada yang mobil parkir di sini kalau mobil itu saya sarankan teman-teman itu di pasar seni ya di pasar seni kute ataupun di sebelahnya jalan popis 2 ataupun kalau enggak bisa gitu temen-temen ya di di beachwalk mall Hai dan sekarang kita melewati hadrok hotel jadi tadi ada hadrok cafe hadrok shop ada hadrok hotel ini juga kalau mau ke Patat tinggal nyeberang aja ini area parkir disini juga ramai ya Tapi belum full mungkin nanti teman-teman ya sekitar jamenama dia baru full hai 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 ini bulinya habis berbelanja jadi kalau bawa-bawa mobil itu harus extra ya sabar ya teman-teman soalnya lumayan macet tapi kalau motor masih aman ya ada pit sahab pit sahab itu dia buka ya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam itu ada beberapa customer juga di dalam ini ada odys surf school ini adalah les nih ya les apa teman-teman surfing ini ada Hotel Mercury adalah Hotel bintang 4 di depan ada bule sama anak-anaknya lagi jalan-jalan Hai masih ya jalan-jalan gini ya di pantai di jalan pakai kute kalau pas sore-sore gini Apalagi cuacanya kan enggak panas ya teman-teman ini ada Starbucks dan ini kita kalau belok ke kanan ini juga ini teman-teman ya area parkir untuk mobil nanti teman-teman tinggal lurus saja sesuai ada petugasnya sih yang ngarahin ini ada dekuto beach nanti kita ajakan jalan sampai di depannya beach walk mall ya ini bisnisnya disini kalau jelampatan juga banyak sekali yang nongkrong-nongkrong ini dulu ada restoran ya tapi enggak ada masih dibongkar dan sekarang kita melewati dekutabek dan disebelah nyantai kutabek itu ada jalan yang namanya jalan popi satu ini main di sini dia ini kalau teman-teman anak-anak mau main kayak apa teman-teman ya apa namanya itu ya skateboard ya itu bisa ini ya di jalan patek kute yang deketnya pepito yang di depannya pepito teman-teman kalau ke kanan ini adalah jalan popi satu di jalan popi satu pun juga sudah ramai ya sudah banyak restoran hotel ataupun penginapan yang buka ini ada alfa sebelumnya lagi minum di sebelah alfa ini ada indomaret ini ada alfa sebelumnya lagi minum di sebelah alfa ini ada indomaret ya banyak sekali wisatuan asing berjalan kaki dan ini bolnya lagi tanya-tanya informasi dan sekarang kita melewati minimat di sebelah minimat ini ada flapjack flapjack itu juga ada di jalan pantai kute eh di jalan katika plaza teman-teman sorry ya salah ini untuk menu-menunya ya di flapjack dan di sebelah flapjack ini ada kutasi view boutique resort tinggal masuk aja ini mungkin hotel bintang 4 atau bintang 5 ya teman-teman ini kalau mau ke pantai tinggal nyebrang aja juga ini sudah mulai macet ya di sini soalnya sudah mendekati beachwalk mall ya ini sekarang kita melewati roso vivo ini restoran ini memang tidak pernah seti ya selalu ramai ini misalnya ada DJ nya ya kalau malam ada boleh juga yang nongkrong disana dan ini ya yang saya bilang tadi area parkir untuk mobil ada di sebelahnya Popis 2 ataupun di sebelahnya roso vivo ini tinggal nyebrang aja kalau disini tuh dulu saya pernah parkir mobil itu ya sama temen itu dua eh 10.000 teman-teman ya harganya tapi kalau teman-teman di kutas square itu bayarnya Rp5.000 dan ini kalau kita belok ke kanan itu adalah jalan Popis 2 dan untuk jalan Popis 2 sudah saya pernah saya bikin ya videonya ada di bawah-bawah video ini tapi kalau mau video yang terbaru next akan saya bikin juga ya videonya itu di jalan Popis 2 pun juga banyak sekali pejalan kaki dan ada yang berbelanja juga ya berbelanja pernak-pernik baju gelang-gelang ini disini jual minuman ya kayak jus-jus gitu ini asik tempatnya teman-teman dan sekarang kita sudah ada di kawasan beach beach walk mall dan untuk mallnya sendiri next akan saya bikin ya videonya dan untuk di beach walk mall teman-teman bisa masuk dari sini itu sini ataupun dari depan sana teman-teman kayaknya libur loberan tahun ini rame ya untuk balik ini saya juga biasanya masuknya dari sini nanti cuma dicek aja tasnya sama bapak security nya ini kalau teman-teman mau nunggu jemputan bisa duduk disini ya tuh jemput bule dan oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ditunggu video selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati adik sub indo by broth3rmax